Sementara itu Direktur Utama PT Indonesia Asan Aluminium Inalung, Budi Gunali Sadiki menyatakan pinjaman dana yang dibutuhkan Inalung tidak diambil dari Bank Dalam Negeri. Pinjaman dari Bank BUMN dikhawatirkan semakin menekan kursus rupiah yang saat ini sudah mencapai 14.500an rupiah. Selain itu, mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menyebutkan pinjaman yang berasal dari Bank Luar Negeri memiliki bunga lebih rendah dari Bank Dalam Negeri. Budi Mashingga menyebutkan bank peminjam dana tersebut. BUMN mundur dari transaksi sehingga persepsinya salah. Sebenarnya memang kita diminta untuk memprioritaskan pinjamannya itu tidak dari Dalam Negeri supaya tidak memberatkan rancang pembayaran dan juga tidak menekan kursus. Sekarang kursus kita lagi ketekan. Artinya pinjaman bank biasa, kita juga sampai sekarang sih tidak ada jaminannya Pak Rias yang pintar dapetin gitu ya dan bunganya sangat kompetitif. Berapa sih Pak bunganya, kalau bisa dibandingkan dengan Dalam Negeri berapa? Pasti lebih murah dari Dalam Negeri.